Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Ba'dal Maghrib 28 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 2021 Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadith dalam pembahasan syarah dari Arba'in An-Nawawi Namun sebelum itu kita mempunyai pertanyaan yang berhubungan dengan kajian dari Arba'in An-Nawawi Silahkan dibaca Soal jawab edisi 8 Juni 2021 Soal yang pertama Assalamualaikum ya Ustaz Syed Semoga Allah mudahkan urusan da'wah sunnah di Dharmas Raya Dan memudahkan pembangunan masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i Amin Bismillah Untuk pertanyaan yang pertama Tentang permasalahan Apa keutamaan dari kitab Arba'in An-Nawawi Dan juga kenapa dia dijadikan kitab Muqarar kitab yang kurikulumnya ditetapkan di pondok-pondok pesantren Salafi dan juga bagaimana asal-muasal dari kitab tersebut Maka kita jawab dengan irin Allah dan taufiknya dan ilmunya Kitab Arba'in An-Nawawi Muqarar di pondok pesantren Ahlu Sunnah bukan di Indonesia saja bahkan di luar negeri seperti kami dulu belajar bersama para masyayikh di Yemen dan juga Muqarar di negeri-negeri Arab yang lainnya adapun dari keutamaan kitab ini kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang mana lafadnya ringkas kebanyakannya dan ada juga yang panjang seperti hadis Umar Ibn Khotob tentang hadis Jibril dan yang lainnya hadis Ibn Mas'ud namun dari satu hadis yang dibahas mencakup kepada fakultas ilmu ilmu syari'i di dalam agama Islam ini sehingga keutamaan dari kitab ini satu hadis mencakup dari berbagai hukum dan ilmu di fakultas syari'ah Islamia itulah dari keutamaan kitab yang ada di hadapan kita sudah mulai datang maka kenapa kitab ini dijadikan rujukan dengan alasan tadi hadis-hadis yang singkat tetapi berisi perkara-perkara yang padat yang diistilahkan dibahas Sa'arab al-mukhtasar al-mufid yang maknanya isinya ringkas lafad-lafadnya hadisnya ringkas namun fawaidnya sangat besar merupakan lubil mas'alah ataupun inti sari dan ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh nabi kita Muhammad yang hadis ini mutafakun alaih berkata Rasulullah dari Abi Hurairah aku diutus oleh Allah menyebarkan agama Islam ini dengan jawami'ul kalim maknanya al-mukhtasar al-mufid jawami'ul kalim maknanya adalah kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya sangat luas dan mendalam ini makna jawami'ul kalim dan begitu pun di hadis yang semakna dengan ini hadis dari Abu Musa al-ash'ari yang meriwayatkan dari nabi dulu nabi Muhammad s.a.w. mengatakan qad u'tiyah jawami'ul kalim maka aku telah diberikan oleh Allah ucapan yang sedikit namun padat maknanya maka dari kedua hadis ini menjadi pendalilan bahwa hadis-hadis nabi kebanyakan adalah ucapan-ucapannya sederhana namun mempunyai makna yang luas dan itulah dari asal-mu'asal tentang kitab Arba'in An-Nawawi maka Imam Az-Zuhri rahimahullah seorang tabi'is sagir yang menjadi imam di zamannya yang menulis banyak dari kitab-kitab hadis menyebutkan jawami'ul kalim maknanya jawami'ul kalim adalah perkara-perkara yang terkumpul dari fakultas-fakultas ilmu yang luas namun diringkas dengan satu kalimat ataupun dua kalimat maka asal-mu'asal dari kitab Arba'in An-Nawawi pertama kali yang mengajarkan Imam An-Nawawi adalah Al-Hafidh Abu Amr Ibnu Salah dan dia seorang muhadith di zamannya dari gurunya Imam An-Nawawi dan dia ulama dari ulama ahli sunnah kebanyakan ahlul hadith dari ulama ahli sunnah maka Ibnu Salah Barakallahu Fikum Rahimahullah dia membuat kajian di majlisnya yang dinamakan dengan judul di sesi-sesinya itu Al-Ahadith Al-Kuliyah maknanya hadith-hadith yang mencakup dari ilmu-ilmu yang luas maka dikumpulkan pada Ahadith Al-Kuliyah tersebut hadith-hadith yang lafad-lafadnya sedikit namun maknanya sangat luas maka dikatakan inamadaraddin alaiha wa makana fima'aniha minal kalimat al-jami'ah al-wajizah fastamala majlisuhu hadith 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 maka dinukilkan oleh para ulama imam ibn salah di zamannya mengumpulkan sekitar 26 hadith dan diberikan judul dengan ahadith Al-Kuliyah hadith-hadith yang sedikit tetapi maknanya meluas yang bisa diambil dari fa'idah fa'idah padanya kemudian setelah ibn salah mengimlakkan kemudian dicatat oleh murid-muridnya maka setelah selesai zaman ibn salah maka ditambah oleh muridnya menjadi arba'in menjadi 40 yang ditulis oleh imam an-nawawi muridnya Abu Zakaria Yahya ibn Sharf an-nawawi maka dia mengambil dari ke-26 hadith tadi disempurnakan menjadi 40 dan masyur dengan sebutan sekarang arba'in an-nawawi 40 hadith dari imam an-nawawi yang mana dia ambil 26 dari gurunya ibn salah dan orang yang pertama kali mengajarkan imam an-nawawi dari hadith-hadith yang jawami ul-kalim hadith-hadith pendek yang maknanya meluas adalah ibn salah kemudian ditambah oleh beliau menjadi 40 dan dinamakan dengan arba'in an-nawawi ini asal-muasal dari kitab tersebut kemudian kita masuk kepada soal yang kedua yang maknanya apakah disaratkan pada arba'in an-nawawi adalah hadith-hadith yang sahih saja dan apakah tidak ada hadith yang do'if maka jawabnya barakallahu fikum kitab arba'in an-nawawi yang ditulis oleh an-nawawi yang merupakan tambahan dari 26 hadith dari gurunya ibn salah ditambah menjadi sekitar 42 hadith yang yang mana disini imam an-nawawi di dalam mukaddimah kitab arba'in an-nawawi menyebutkan wa altazimu fi hadihi al-arba'ina an takuna sahihah wa mu'zomuha fi sahih al-bukhari wa muslim maka saya harapkan dengan pengumpulan hadith yang 40 ini saya harapkan hadith-hadithnya sahih yang mana kebanyakannya dari sahih al-bukhari dan muslim maka inilah yang diucapkan oleh imam an-nawawi dia berusaha mengumpulkan dari hadith arba'in an-nawawi tersebut hadith-hadith yang sahih maka kita jawab pertanyaan tadi apakah semua hadith yang ada di arba'in an-nawawi sahihah jawabnya seperti di mukaddimah tadi dari imam an-nawawi bahwa kebanyakan dikeluarkan oleh imam al-bukhari dan muslim ataupun mutafak alaihima maka kita katakan jika hadith itu memang mutafakun alaih seperti hadith yang pertama dan juga hadith yang kedua ada pun hadith yang pertama hadith mutafakun alaih dari umar innamal a'malu biniyat maka jelas sahih dan hadith yang kedua direwetkan oleh imam muslim dari umar tentang kisah jibril yang datang kepada nabi dan nabi mengajarkan tentang permasalahan islam iman dan ihsan dan telah selesai pembahasannya dan juga di hadith ibnu umar yang ketiga telah kita lewati juga setengah tentang permasalahan rukun islam mutafakun alaih maka ini jelas hadith-hadith yang sahih namun yang selain dari sahih al-buhari dan muslim dan mutafakun alaih apakah disana juga derajatnya semuanya diterima maka imam an-nawawi seorang muhadith juga namun seperti kaidah kita ini sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang sempurna bagaimanapun keilmuannya dia karena sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam kulibni adam khotok wakhairul khotok ina at-tawabun seluruh bani adam itu dalam keadaan selalu tendensi kepada kesalahan tidak pernah lekang dari kesalahan maka sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh pula sepandai-pandainya dia mempelajari ilmu hadith dan mengilzamkan kepada kitabnya kitab yang sahih maka menurut persepsinya dia namun al-ilmu al-kamal indallah ilmu yang maha sempurna Allah yang tidak pernah ada salahnya ada pun manusia sesuai hadith tadi kulibni adam khotok setiap bani adam itu akan jatuh kepada kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah mereka yang cepat bertobat soal indah hudaifah hadith kulibni adam khotokun wakhirul khotokina atawabun man sahabihu man akhrajah siapa sahabatnya siapa perawinya anas ibnu malik dikeluarkan oleh siapa indakum sunan abi daud dan yang lainnya hadith ibnu majah dari anas kulibni adam faridhatun ala kulimuslim talabul ilim faridhatun ala kulimuslim maka hadith ini hadith yang hasan disanatnya dari ali ibni mas'adah al-bahili anqotadah ananas ali ibnu mas'adah al-bahili telah ditawthik oleh abu daud atau yalisi dan didaifkan sebagian ulama yang rajah dia sadu hasanul hadith maka telah disayihkan atau dihasankan pula oleh syekh al-albani rahimahullah maka hadith ini hadith yang hasan dari hadith ini imam annawawi berusaha dengan kemampuannya dan ilmu yang Allah bukakan padanya dari ilmi hadith namun seperti tadi kita katakan manusia bukan tempat yang sempurna Allahu al-kamal Allah lah zat yang maha sempurna maka banyak sekali di dalam kitab-kitab mulai dari terdahulu ulama terdahulu sampai this time tentang permasalahan kesalahan para ulama jangan dijadikan pijakan meskipun kita cinta kepada ulama namun ada beberapa istihad ulama tersebut salah ya kita tinggalkan istihadnya kita ambil fatwa yang lain yang lebih mendekati kepada kebenaran sehingga tidak ada yang namanya taklid kepada ulama maka kita ini mencintai Sheikhul Islam Ibn Taymiyah tidak mentaklidiknya kita mencintai Imam Ash-Syafi'i pokoknya ucapan Syafi'i harus benar tidak karena mereka juga manusia maka oleh selesai itu Imam Malik rahimahullah mengatakan di dalam majlisnya seluruh ucapan manusia itu diambil dan dibuang kecuali orang yang dikubur di sana yakni Nabi Muhammad s.a.w. ucapannya jelas diterima karena bukan dari ucapan manusia seperti di dalam Al-Quran kecuali dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya maka jika kita rujuk kepada kitab Arba'in An-Nawawi maka banyak dari para a'imah ahlul hadis yang telah mendoifkan hadis-hadis baik yang sebelum Imam An-Nawawi dan yang setelah Imam An-Nawawi maka dari beberapa hadis yang dikeluarkan selain Imam Al-Bukhari dan Muslim ataupun Mutafakun Alay yang dipermasalahkan hadis ini oleh ulama sebelum Imam An-Nawawi dan setelahnya adalah hadis nomor 12 dan yang lainnya sebelum saya sebutkan perlu diingat hadis-hadis ini meskipun yang rojah sanat-sanatnya do'if sesuai dengan penda'ifan para ulama dan namun hadis-hadis ini meskipun do'if maknanya tidak menyelisih syariah dan maknanya masih banyak didukung oleh ayat Al-Quran ataupun oleh hadis-hadis yang lain namun lafad yang disebutkan yang rojah adalah do'if itu yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi sehingga nas hadisnya bisa jadi jalannya do'if namun maknanya tidak keluar dari ajaran Islam karena makna ini telah ada nasnya di Al-Quran ataupun hadis-hadis yang lain diantaranya ada sekitar enam hadis yang disebutkan oleh para ulama rojah adalah do'if yang pertama adalah hadis yang nomor dua belas min husni islam il mar'i tarquhum malayani dari kesempurnaan seorang muslim dimana dia meninggalkan perkara-perkara yang dia itu tidak butuh kepadanya maksudnya seorang muslim sejati seorang muslim yang paling baik meninggalkan perkara-perkara yang fuduli makna fuduli adalah perkara-perkara yang dia itu sebetulnya tidak butuh dia hidup sibuk dengan ibadah sesuai ucapan Allah di dalam surat azariyat diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kemudian dia sibuk hanya dengan ibadah dan mengetahui hakikat ibadah tersebut bagaimana caranya mempelajari sunnah-sunnah bagaimana cara sholat bagaimana cara berpuasa yang mengikuti sunnah dan bagaimana melaksanakan peribadatan agar diterima mempelajari tawhid dan sebagainya itu asas dari tujuan kita dihidupkan di dunia ada pun makna hadith ini min husni islam il mar'i tarquhumala yakni dari kesempurnaan islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak ada urusan dengannya maka dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan tetangganya kenapa tetangganya ribut di dalam permasalahan keluarganya kenapa sifulan demikian dan demikian ingin tahu kenapa di desanya terjadi demikian dan demikian yang hubungannya bukan permasalahan agama tetapi hanya hubungan permasalahan keluarga dari tetangganya ataupun saudaranya dan sebagainya ataupun khobar-khobar dunia seperti pembahasan yang lalu bagaimana kisah seseorang salafi yang sering update dan menyebarkan di media sosial media sosial dari berita-berita dunia telah kita jawab bahwa berita dunia ini khobarnya dari mana kebanyakan yang menguasai media sosial dan bahkan facebook jujel itu orang yahud dan nasara yang membuatnya maka mereka membuat khobar-khobar mungkin benar ataupun ada tendensi dunia dan ada tendensi politik agar mengikuti politik mereka agar mengikuti madhab mereka dari ucapan-ucapan yang sesat maka kemudian ada seorang muslim disibukkan dengan berita-berita yang ada disampaikan disebarkan diposting dan dipikirkan tanpa tasabut dan tanpa tabayun padahal Allah berfirman maka jika kalian mendengar khobar dari orang-orang yang fasik maka tabayun disini tidak dia langsung menyebarkannya dan di zaman sekarang yang jadi masalah di zaman dulu mungkin sebelum ada media sosial dia menyebarkan berita yang miring berita yang hoaks mungkin yang mendengar anak istrinya besoknya istrinya ngerumpi tetangga-tetangganya dan yang lainnya di zaman sekarang tidak mendengar langsung posting dari temannya bahwa pemerintah bla-bla-bla langsung dia posting dia mempunyai followers dari facebooknya dan dia mempunyai subscriber dari youtube-nya maka diikuti dalam satu detik dia mengupload diikuti menyebar ke 2.000 3.000 padahal khobar itu dia sama sekali tidak mengetahui keadaannya benar atau tidaknya padahal Allah berfirman maka hati-hati jangan menyebarkan perkara-perkara tanpa ilmu karena pendengaran penglihatan hati semuanya akan dihisap di hari kiamat dan cukup jangan hadis yang dilihatkan oleh memusulim dari Abi Hurairah berkata Rasulullah s.a.w. s.a.w. kafa bil mar'i kadiban yuhadithu bima same'a cukuplah seorang dikatakan pendusta lihat pendusta dengan menyebarkan apa yang dia dengar setiap dia lihat berita di facebook di media sosial di grupnya dia langsung wah pemerintah buruk pemerintah blablabla didiskreditkan nama pemerintah langsung dia sebar ataupun covid-19 sekarang blablabla langsung dia sebar yang padanya itu membicarakan keburukan pemerintah secara tidak langsung mendiskreditkan kementerian kesehatan dan sebagainya Indonesia tidak becus untuk membendung covid-19 mitalnya seperti itu maka perkaranya membuat efek yang buruk kepada pemerintah dan sebagainya dia sebar dalam 1 detik 2 ribu pengikut yang bisa terkena efek akibat dari uploadnya dia hanya mengklik dengan 1 klik saja alhasil min husni islam il maritar kuhumala yakni diantaranya untuk menjegah perbuatan itu dari kesempurnaan kaum muslimin dia tidak fokus kepada perkara-perkara yang bukan primernya dia primernya dia untuk beribadah secara tauhid dan mengikuti sunnah ya sudah ada pun ikut menyebarkan berita-berita apalagi di grup-grup yang berbau salafi dan dia menjadi adminnya maka disebarkan berita-berita politik ada gambarnya lagi bernyawa tentang permasalahan yang bisa berhubungan dengan mendiskreditkan nama-nama pemerintah dan memburukkan presiden dan sebagainya tidak diarasakan padahal beritanya huaks setelah diperiksa maka ini dari hadis yang termasuk didaifkan oleh para ulama namun maknanya benar dari kesempurnaan seorang muslim meninggalkan apa yang dia tidak primer untuk mengetahuinya seperti sekarang berita bagaimana sidang imam besar FPI apa urusannya kita dengan mereka cukup pemerintah yang memutuskan sudah gak disebarkan di media sosial akhirnya ada gambar imam dan sebagainya ataupun masalah covid dikumpulkan berita-berita bahwa permasalahan covid ini adalah huaks permasalahan covid ini berita yang bla-bla-bla ini hanya rekayasa dan sebagainya disebarkan akhirnya menyebabkan pendiskreditan kepada pemerintah dan sebagainya contoh juga dari hadis-hadis yang da'if hadis yang ke-29 ini pun hadis yang maknanya benar meskipun didaibkan oleh para ulama maknanya maka tidaklah tidaklah manusia dicampakkan kepada api neraka dengan wajah-wajah mereka dikarenakan dari hasil panen lisan-lisan mereka maka berapa banyak hadis yang berhubungan dengan ini tentang permasalahan lisan penyebab dari masuknya seseorang kepada api neraka maka banyak periwayatan hadis yang semakna dengan ini namun lafet ini lafet yang da'if itu maknanya sehingga dari beberapa hadis yang ada da'if dari segi lafet namun dari segi makna telah datang riwayat-riwayat yang lain yang sahih dan untuk pembahasan secara detailnya insyaallah kita akan dapatkan di pelajaran yang akan datang dan begitu pun yang ketiga hadis yang ketiga puluh begitu pun hadis ini bahwa Allah jika memutuskan atau mewajibkan perkara-perkara maka janganlah kalian melalaikannya dan jika Allah memberikan batasan-batasan tentang halal dan harumnya maka janganlah menghalalkan perkara dan mengharumkan perkara dan yang lainnya lafet ini da'if dida'ifkan oleh para ulama namun maknanya benar dan begitu pun hadis yang ketiga puluh izhad fi dunya yuhibbuk Allah wazhad fima fi aid nas yuhibbuk kan nas maka berzuhudlah di dunia ini kamu akan dicintai oleh Allah dan ini maknanya benar meskipun disebutkan oleh para ulama da'if dan begitu pun izhad ma fi aid nas maka kamu jauhi dari apa yang ada di tangan manusia kamu akan dicintai oleh manusia dan ini pun maknanya benar menjauhi dari apa yang di tangan manusia tidak ingin mendapatkannya maka ini akan dicintai oleh manusia dan begitu pun hadis yang mashur inallah hatta jawaza an umati al-khataw wan isyan wamastu krihu alaih ini pun disebutkan oleh ibnu rajab hadis ini da'if namun wallahu a'lam yang rajah disin adalah sahih sehingga penda'ifannya tidak cocok wallahu a'lam maka hadis ini sahih bahwa Allah jalla wa'ala tajawaza'an umati maknanya Allah itu mengangkat pena dari umatnya dari kesalahan dan dari kelupaan dan dari paksaan hadis ini wallahu a'lam yang rajah adalah sahih maka intiqad ulama kepadanya tidak begitu kuat sehingga masih empat hadis dan hadis yang kelima ini hadis yang diklaim oleh para ulama juga dari hadis arba'in yang da'if dan maknanya pun sahih tidak beriman ataupun tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia jadikan hawa nafsunya itu mengikuti syariat nabi muhammad maknanya sahih maka seorang mu'min yang kuat imannya dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk di bawah syariat nabi ini haram ya sudah haram saya bekerja di bank tapi haram jadi ya sudah ditinggalkan meskipun hawa nafsu kita tidak ingin saya seorang musisi dan saya tidak tahu kalau musik itu haram karena banyak ustad-ustad yang mengatakan musik halal akhirnya saya mempunyai grup band dan mempunyai hak cipta dari album dan sekarang uangnya mengalir kemudian haram ditinggalkan meskipun hawa nafsunya cinta kepada perkara yang haram itu maka dia harus tunduk kepada syariat islam itulah keimanan yang sempurna hadis ini dengan lafad ini didaifkan meskipun maknanya sahih maka ada lima hadis yang lebih dekat kepada kedaifan maka inilah mungkin dari jawaban atas pertanyaan dari saudara kita makasih selamat menikmati selamat menikmati